Karyawan BUMN di PT KAI berinisial DE yang menjadi tersangka teroris ternyata memiliki rekening dengan jumlah fantastis. Rekening tersebut pun kini telah diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Hal tersebut disampaikan Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana pada Kamis 17 Agustus. Terkait saldo yang ada di rekening DE, Ivan mengungkap bahwa jumlah saldo tersebut mencapai miliaran rupiah. Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan Densus 88 anti-teror Polri terkait hal tersebut. Sebagaimana diketahui, DE merupakan tersangka teroris di Bekasi yang juga merupakan karyawan BUMN di PT KAI. DE ditangkap di kediamannya pada Senin 14 Agustus 2023. Tim Densus juga menemukan puluhan senjata api pabrikan dan amunisinya saat menggeledah kediaman DE. Ternyata DE belum lama tinggal di lingkungannya. Selama tinggal di kawasan tersebut, DE juga jarang berinteraksi dengan warga setempat.